Kembali bersama kami pemirsa air sungai Bengawan Solo yang menjadi bahan utama air bersih di kota Solo, Jawa Tengah tercemar limbah alkohol. Pembohongan limbah industri alkohol di sekitar Bekonang, Sukaharjo diduga menjadi penyebab pencemaran yang terjadi di sungai Bengawan Solo. Air sungai Bengawan Solo berubah menjadi keruh. Pencemaran akibat limbah alkohol biasa terjadi pada musim kemarau saat debit sungai Bengawan Solo berkurang. Pencemaran sungai terpanjang di Pulau Jawa ini terjadi diduga akibat limbah industri alkohol di desa Bekonang, Mojolaban, Sukaharjo, yang membuang langsung limbah ke sungai. BDM Toyawitling yang mengolah air Bengawan Solo menjadi air bersih untuk warga Solo terpaksa menghentikan operasional selama 6 jam akibat pencemaran yang terjadi. Dari aliran dari Kalisamen itu terjemah limbah akhirnya masuk ke aliran sungai Bengawan Solo yang berakibat kita di pengolahan di Pasemanggi tidak bisa berupa rasional. Karena tidak memungkinkan, karena sudah terjemah dari limbah tersebut. Kasus pencemaran sungai Bengawan Solo sudah terjadi sejak 2018 lalu. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, BBW SBS, juga telah melaporkan kepada pihak terkait. Namun hingga kini belum ada penyelesaian. Pencemaran sungai Bengawan Solo akan terus terjadi selama pelaku industri alkohol masih membuang limbah langsung ke sungai Bengawan Solo. Dan kondisi ini bukan tidak mungkin akan berdampak pada ketersediaan air bersih bagi warga kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Sip Tiantoro, AINews, melaporkan.